Polisi melakukan penangkapan terhadap Suginur Raharja atau Gus Nur pada Sabtu dini hari, tepatnya pada pukul 12.00 hingga pukul 00.30 di kediamannya di Malang, Jawa Timur. Penangkapan tersebut atas tugaan ujaran kebencian yang bermuatan sara dan penghinaan. Menurut sang anak, yakni Muhammad Munjiat, ada lima mobil dengan jumlah 30 personil polisi dari Mabes Polri yang melakukan penangkapan. Sebelumnya, Gus Nur dilaporkan oleh Ketua dari Tanfizyah, pengurus cabang Nadatul Ulama Kabupaten Cirebon, Aziz Hakim, karena dinilai telah menghina organisasi NU pada acara dialog di kanal Youtube milik Revli Harun. Anak Gus Nur menyebut perkataan ayahnya dengan kasus yang hampir serupa sendiri pernah tiga kali dilaporkan, namun pelaporannya berujung penangkapan ini baru terjadi pertama kali. Terima kasih telah menonton!